Selamat sore, nama saya Ribetus Royjuan. Hari ini kita akan bahas tentang paralegal pidana narkotika. Jadi ini di kasasi, di level kasasi, di Mahkamah Agung, juga peninjuan kembali. Sumber hukumnya adalah di Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, PP Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, Peraturan Kepala BNN terkait narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian terkait narkotika, Peraturan Jaksa Agung terkait narkotika, Peraturan Mahkamah Agung terkait narkotika, dan Jurisprudensi. Jadi kasasi, Ini setelah banding ya, jadi pertama di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi, lalu ke kasasi ke Mahkamah Agung ya, dan jangka waktunya adalah 14 hari. Jadi kasasi, jangka waktunya adalah 14 hari. Dan alasan mengajukan kasasi, itu adalah karena pengadilan sebelumnya tidak bermenang, atau melampaui batas memenang. Yang kedua, alasan kedua adalah salah menerapkan hukum. Yang ketiga, lalai memenuhi, lalai memenuhi, syarat yang diwajibkan, peraturan undang-undang. Nah ini ya, ini ya tiga alasan kenapa mengajukan kasasi. Khusus untuk putusan bebas, tidak dapat dimintakan kasasi. Jadi, putusan bebas, jaksa tidak boleh meminta kasasi. Ini dasar hukumnya di pasal 244 KUHP. KUHAP. Nah, sekarang hukum acaranya. Kita kasasi. Terus membuat memori kasasi. Terus membuat memori kasasi. membuat memori kasasi ya. Jadi, kasasi ini wajib ya. Memori kasasi. Jadi, waktu pengajuan kasasi, sekalian membuat memori kasasi. jadi kasasi ini batas waktunya kan 14 hari. Nah, kita membuat memori kasasi ini, hukumnya wajib, dan dikasih waktu 14 hari lagi ya. jadi putusan bebas dan lepas, itu tidak boleh dimintakan kasasi. Dianggap sudah berkuatan hukum tetap. dan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, karena tidak boleh meminta kasasi, dan dianggap berkuatan hukum tetap. Jaksa. Tetap bisa ya. Tetap bisa. mengajukan kasasi asal dengan alasan yang mengajukan jaksa akung ya. Jaksa akung. Khusus jaksa akung bisa mengajukan kasasi asal dengan alasan kasasi demi kepentingan hukum. hukum dan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Ini ada di pasal 259 ayat 2 KUHAP. Nah, ini baru bisa ya. Itu cara mengajukan kasasi. Terima kasih. Sehat selalu.